Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Aska Audira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Berita pertama datang dari kota Bandung. Flyover Ciroyum di Kelurahan Ciroyum, Kecamatan Andir, ditutup paksa oleh warga. Masyarakat menganggap flyover tersebut belum layak digunakan karena belum dilengkapi marka jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan yang banyak terjadi di lokasi tersebut. Warga Kelurahan Ciroyum, Kecamatan Andir, menutup paksa flyover Ciroyum yang belum lama ini dioperasikan. Warga menganggap flyover tersebut belum layak digunakan karena belum dilengkapi marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas, sehingga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan pantauan tim Berita Inspira di lokasi, tampak jalan masuk flyover ditutup warga dengan menggunakan karung-karung berisi batu. Selain itu juga warga membentangkan spanduk bertuliskan sering terjadi kecelakaan, dan berbagi tuntutan kepada PT Kereta Api Indonesia sebagai pengelola flyover. Warga menuntut pengembang untuk segera melengkapi rambu-rambu serta marka jalan di flyover tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Aksi warga menutup akses menuju flyover Ciroyum tersebut sudah dilakukan sejak minggu pagi kemarin, hingga waktu yang belum dituntukkan. Penutupan juga dilakukan pasca terjadinya kecelakaan yang menimpa angkot yang membawa rombongan siswa asal Cimahi dan terguling di flyover tersebut. Satu banyak kecelakaan, kedua macetnya waduh parah sekali. Di ujung halte itu sekarang kan dibikin lagi jembatan layak, jadi kebanyakannya jalan pintasnya dari sini, jadi banyak macet. Kadang-kadang banyaknya yang ugualan, yang banyaknya ugualan dari jalan enak, dari sana jalannya enak gitu, jadi jalannya kecepatannya ayuh tinggi. Seperti diketahui, flyover Ciroyum sebetulnya belum diresmikan oleh pemerintah kota Bandung, namun sudah dibuka oleh pengelola untuk pengguna jalan. Menurut keterangan ketua RW 08 Susilo, flyover Ciroyum sebetulnya belum selesai dikerjakan, akan tetapi sudah ditinggalkan oleh pengembang. Karena itulah belum terdapat marka jalan serta rambu-rabu lalu lintas di flyover tersebut. Bahkan penerangan pun belum sempurna. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Belasan anak di Karawang menjadi korban pencabulan oleh seorang mahasiswa dan seorang anak di bawah umur. Y, seorang mahasiswa dan YA yang masih di bawah umur, ditangkap polisi unit perlindungan anak dan perempuan Polres Karawang, Jawa Barat. Keduanya ditangkap karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap belasan anak laki-laki di bawah umur. Kedua tersangka melakukan sodomi di rumahnya dengan modus mengiming-imingi korban uang sebesar Rp50.000-Rp100.000, jajanan, serta dibelikan sepatu bola. Kedua pelaku telah melancarkan aksi bejatnya tersebut sejak tahun 2022 silam. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban memeriksa ponsel salah satu korban dan menemukan percakapan dengan tersangka. Setelah mendapat penjelasan korban, para orang tua pun langsung melaporkan kasusnya ke polisi. Di antara 11 korban, namun yang melaporkan baru 8 korban. Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku melampiaskan dendam karena pernah menjadi korban sodomi beberapa tahun lalu. Saat ini, Polres Kerawang sudah mengamankan dua orang pelaku yang diduga melakukan tidak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Motif dari para pelaku itu ada yang dia menyampaikan suka kepada korban. Dia dengan modusnya memberikan uang kepada para korban, kurang lebih dari Rp50.000 sampai Rp100.000 kepada anak. Ada juga yang memberikan jajan kepada anak-anak korban. Ada juga anak korban yang diberikan barang berupa sepatu. Atas perbuatannya, tersangka dijarat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baheresi melaporkan. DPR-AS yang dikuasai Partai Republik loloskan RUU yang mendesak pemerintahan Biden melanjutkan pengiriman senjata ke Israel. Pekan sebelumnya, Biden tangguhkan pengiriman bom ke Israel untuk memastikan Israel tak melancarkan invasi skala besar ke Rafah. Israel semakin intens menambahi wilayah utara Gaza. Pekan lalu, di saat perdebatan tentang bantuan AS untuk Israel makin memanas di Kongres AS, DPR-AS meloloskan RUU yang mendesak Presiden Joe Biden untuk melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Israel setelah penangguhan selama sepekan. Ketua DPR-AS menyebut penangguhan ini sebagai pertanda pemerintahan Biden menarik dukungannya untuk Israel. Gedung Putih mengesahkan transfer senjata senilai 1 miliar dolar pekan lalu dan menegaskan penundaan pengiriman senjata tidak mengubah aliansi AS dengan Israel. Penundaan pengiriman senjata ke Israel yang dilakukan oleh pemerintahan Biden meliputi penjualan 3.500 bom dengan berat antara seperempat hingga satu ton. Penundaan sementara yang dilakukan Gedung Putih didasarkan atas kekhawatiran akan semakin banyaknya korban yang berjatuhan jika Israel melakukan invasi skala besar ke Rafah yang merupakan tempat pengungsian warga Palestina saat ini. Sejumlah Dewan Rakyat Partai Demokrat, Partai Pendukung Biden mengkhawatirkan dukungan AS terhadap Israel. Prime Minister Netanyahu has ruined the world's support. He's done so by not focusing on the hostages, but by allowing his military to bomb hospitals, ambulance convoys, people's homes, to take out journalists, aid workers, including Americans. Pemerintahan AS kerap berupaya untuk menyeimbangkan dukungan terhadap demokrasi Israel dan pertanggungjawaban atas tindakannya, menurut pemerhati sejarah AS. It's not as though the US has never put any strings on the kinds of support we have given to Israel through the 50s, 60s, 70s, 80s, and up till now. So presidents like Eisenhower and Ford and Reagan, Republicans particularly, have had to go back to Israel to say we're not pleased with what we see you're doing in the Middle East. Meski lolos DPR yang dikendalikan Partai Republik, kecil kemungkinan RUU ini akan disetujui Senat yang mayoritas anggotanya dari Partai Demokrat. Kamis lalu, AS umumkan telah selesai membangun dermaga lepas pantai untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan penting bagi warga sipil Palestina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berita pilihan beberapa aksi di kota Bandung. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!